Fahmi Hussaini tak habis pikir dengan Anggi Anggraini yang berikan cincin nikahnya kepada orang lain. Kisah Anggi Anggraini pengantin asal Bogor yang kabur setelah sehari menikah masih hangat diperbincangkan. Baru-baru ini terungkap keberadaan cincin nikah Anggi Anggraini dengan Fahmi Hussaini. Ternyata Anggi Anggraini memberikan cincin nikah tersebut kepada sang mantan pacar Adria Manlase. Fahmi Hussaini pun mengaku sakit hati karena perangi Anggi Anggraini. Pria 25 tahun asal kejamatan Ranca Bungur itu tampaknya diborbar dir kekecewaan oleh istrinya tersebut. Pertama, Fahmi sakit hati saat mengetahui bahwa Anggi Anggraini sengaja meninggalkannya demi Adria Manlase. Imbas hal tersebut, Fahmi pun menceraikan Anggi di depan Adria Manlase dan keluarganya. Bahkan saat bertemu dengan Adria Manlase, Fahmi mengaku murka. Akan tetapi ia enggan meluapkan emosinya dan malah tenang di hadapan pacar gelap istrinya tersebut. Hal tersebut terungkap saat Fahmi menjadi bintang tamu di konten Youtube Uyakuya. Waktu ketemu mantannya apa yang dipikiran kamu? Tanya Uyakuya di lansir tribunjabat.id. Pada Kamis 13 Juli 2023. Gedeng. Pingin saya pukul tapi ini negara hukum. Imbu Fahmi. Kalau kamu diring tinju lawan dia menang siapa? Tanya Uyakuya. Sayalah, ganteng juga saya. Jelas. Jawab Fahmi percaya diri. Kemudian selain itu, Fahmi sakit hati saat mengetahui fakta soal cincin nikah. Untuk diketahui, Anggi membawa kebur surat cincin nikahnya saat pergi dari Fahmi. Ternyata bukan untuk dijual. Cincin nikah itu diberikan Anggi kepada Adria Manlase. Fahmi pun kesal dengan kelakuan Anggi tersebut. Ia bahkan menahan tangis saat menceritakan hal tersebut. Di momen itu pula, Fahmi mengungkap permintaan maaf dari mentan pajar Anggi. Adria Man mengaku tidak tahu dengan tabiat Anggi yang sudah menikah tapi malah mendatanginya. Dia Adria Man cuma minta maaf. Saya salah ini bukan kemauan saya. Ini kemauan Anggi saya juga bingung ungkap Fahmi. Meskipun dihianati oleh Anggi Anggrayni, Fahmi Hussaini mengaku tidak menaruh dendam pada istrinya tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.